Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para peternak, para pemeriksa Pagi ini saya dihubungi Pak Jumatin Pak Jumatin ini membeli sapi ini satu bulan yang lalu ya Satu bulan yang lalu Nah 3 hari yang lalu ini tidak mau makan ya Tidak mau makan, diam ini 3 hari yang lalu Ternyata pagi ini setelah saya periksa Sapi ini mengarah ke PMK Suspek PMK, tadi sudah kami periksa Panas, dan di ini, ini cirinya PMK itu Salah satunya lendirnya ini kotor Keluar lendir ini kotor, ini kotor Tidak harus liurnya banyak, lendirnya ini kotor Ini kotor, ini lendir ini ya Kalau jatuh kena debu, ini kena angin Kalau sapi itu tidak tahan bisa ketularan Karena setahun yang lalu daerah sini sudah banyak kena PMK Sapi-sapi yang dewasa dan sebagian sudah divaksin Itu ada daya tahannya Tapi sapi-sapi kecil seperti ini Ini kalau daya tahannya kurang tertular Tapi kalau Pak Jumadin Hari pertama itu segera menghubungi dokter hewan Biasanya itu tidak sampai timbul luka di kotornya ini Segera diatasi Nah, kalau para peternak baru beli sapi Beli sapi muda gini ya Terus kok tidak mau makan Terus lendirnya ini sudah agak kotor Segera menghubungi dokter hewan Nah, sebelum ada dokter hewan datang Itu penanganan pertama Sapi ini harus kering Jangan dimandikan Kering jangan dikompres Terus ini hidungnya ini Diraupi Diolesi iodine betadine Terus rakukunya di ini Nah, ini agak membantu Terus jangan dicontang-contang Contang apa jamu Karena posisi sapi ini puanas Puanas mudah keselap Keselap memperparah Oke, ini para peternak seperti itu Ini kalau langsung ditangani Biasanya tidak muncul sariawannya Ini karena telat Sudah muncul ini sariawannya Ini sariawannya ini Nah, ini sariawan ini Kalau rutin pagi sore di Raupi Yodin Ini lima hari sudah bagus Nah, selama dua minggu Jangan dimandikan Dua minggu Terus minum makannya rumput saja Rumput Terus minumnya dikasih vitamin mineral Nanti Lagantor Dayatannya bagus Nah, untuk Para peternak yang lain Memang virus ini masih ada ya Jadi Kadang kalau satu kandang ada berapa ekor Yang kecil-kecil Satu kena Yang satu belum tentu kena Dayatannya tidak sama Tapi kalau kena segera hubungi Nah, ini nanti Diraupin Terus Terus kandangnya itu Kalau tidak ada sapi Dibersihkan Disiram dengan Air sabun Oh, air sabun Mama lemon Terus kalau sapinya masih sehat Belum pernah Kena Itu Kalau mandikan Seminggu dua kali apa Dibandikan dengan Dikari sabun Terus Minumnya Ditambah vitamin Mineral Kalau sini kan Biasa pakai Gantor milku Nah, nikus hari ini cukup Satu sendok Jadi Tidak usah khawatir Kena ini Jadi Kena VM kan Tidak usah khawatir Masih ada beberapa Yang kena Terutama sapi kecil-kecil Yang gede-gede Sudah tahan Nah, itu tadi Terus Kalau banyak lalat Dikasih obat lalat Nah, ini nanti Cara Ngerapi seperti ini Ini Tapi Sebaiknya memang Sama suntik Nah, ini Betadine ini Betadine ini Di sini ini banyak Penyakit organisme Virusnya ya Kalau ini diolasi Ini membunuh virus ini Membunuh virus ini Jadi Tidak Menghambat penularan Ke yang lain Ini pagi sore Dikinikan Gak usah khawatir Pokoknya saya rati Sapi sakit Jangan dimandikan Jangan dikompres Terus Jangan di Coba Contangi Contangi Betadine Terus kering Kukunya ini Ini kering Karena PMK itu virusnya Numpul di sini Ini ada luka Ini Begini Ini sudah Kalau sudah lebih 2 hari Ini luka Ini Kering Jangan dikompresi Jangan disemprot Alkohol Semprot Macem-macem Tidak boleh Jangan disemprot Cukup Dicatai sini Kalau ini ada Sudah ada lukanya Di sini Sebentar Ini kan sudah luka Kalau hari pertama langsung lapor Insya Allah tidak sampai ini Saya mencikali Tongarion Ini Kalau sudah Ada luka Ini Dikasih salep Setelah diteteksi Yudin tadi ya Salep sama obat lalat Kalau obat lalat ya Dicampur Iya Nah ini Nah ini Dicampur begini Dioleskan di sini Ini Soalnya ini Kalau tidak dikasih Obat lalat sama Sama Obat lalat sama salep Luka ini Dengkapi lalat Oh iya Lalat ini Menduk telur Jadi set Set Ini bisa lepas Ini Kalau Kalau disemprot Barang tidak boleh Cukup begini Cukup Cukup Tetesan Yudin cuma sekali Di sini Di sini Nanti sore Di rapi Yudin lagi Yudin Yang belakang Yang belakang Yang belakang Yang belakang Yang belakang sebelah Kanan Yang kanan Kalau saya main lapori Langsung Tidak sampai muncul ini Yang betul langsung Ini kan Kalau sapinya besar Kandangi Corcoran Lebih baik Kasih Ampot Singkuk Dikasih ampot Gak boleh basah Kering Nah ini Obat alat Gini Gak usah Gak ada luka Kalau ada luka Baru pakai salep Cukup Itu tadi Biasanya Cari awan Kalau di rutin Yudin Tidak sampai Lima hari Tiga Empat hari Sudah Sembuh Ya Mulai awal Dikasih Yudin Selalu siap Oh iya Selalu siap Pokoknya Obat alat Sama Yudin Selalu siap Jadi Ini Mabuk Tidak apa-apa Ini Tiga kali Usapan Jadi Para peternak Saat ini Sapi itu Ada penyakit itu Tiga macam Yang harus Divasfadai Penyakit virus itu Gejalanya demam semua Luar liur Terus Yang umum Daerah sini Kalau liurnya ini Bening Itu dua Tiga hari Tidak ada luka ini Itu namanya Demam sapi Kalau bahasanya Bef Bobine Ephemeral Fodron Ya sama Ngongserongnya juga Liurnya bening Tapi Terus Mulai tahun kemarin Baru kita Kedatangan PMK PMK juga Seperti itu Kirinya Ini lendirnya Ini kotor Kalau dua Tiga hari Dibuka Ini ada Sariawan Terus Kukunya Ini luka Ini PMK Terus ada lagi Mendol-bendol Nah ini Penularan Demam Terus Mendol-bendol Kulitnya Ini namanya LSD Mugas ini Tidak ada Penyakit tiga ini Sama-sama demam Sama-sama virus Penularannya Beda Kalau yang demam Sapi Bef Itu ditularkan oleh Lammut Nyamuk Sama lalat Makanya Kalau banyak Lalat Dibedak Kalau PMK Tidak Lewat udara Lendirnya ini Lendirnya ini Ini kalau Kena debu Itu Debunya terbang Atau lendirnya Dengkapi lalat Terbang Ini yang lain Bisa ketularan Kalau Dia belum pernah Sakit Atau belum pernah Divaksin Tapi kalau Sudah pernah Sakit Biasanya Punya kekebalan Jadi Seperti saat ini Walaupun ada PMK Sapi yang dulu Kena PMK Terus orangnya Sabar Sembuh Tidak apa-apa Lebih tahan Tapi kalau Beli sapi baru Ini Tidak tahu Kalau divaksin Nah ini Mulai ini Vaksin ini Memang Jumlahnya Lumajam Banyak Ya bertahap Tapi kalau Sudah kena Gini Sembuh Nanti punya Kekebalan Kalau punya Kekebalan Ini harus Dijaga Karena Dikotorannya Ini Masih Mengelukarkan Virus Oleh sebab Itu Kandangnya Sering-sering Disiram Air sabun Mama Lemon Kalau Sembuh Ini jangan Dibandikan dulu Nanti kalau Sudah dapat Dua minggu Lebih Boleh Dimandikan Kalau Mandikan Pakai sabun Mama Lemon Pertama Sabun Itu Kalau Disini Ada Jamur Terus Akhirnya Ini Bisa Membunuh Virus Membunuh Virus Itu Jadi Prinsip Kalau Ada Sapi Sakit Sapi Sakit Tidak Hanya PMK LSD Atau BM Ada Yang Lain Segera Hubungi Dokter Ewan Untuk Penanganan Nomor Utama Kalau Gejala Seperti Ini Di Terus 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 Perawatannya Sapi Terus Sapi 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 Tumbo Bagus Pertama Memang Kandangnya Ventilasinya Juga Bagus Udaranya Jangan Pengap Kalau Sapi Kena Seperti Ini Kalau Kandangnya Pengap Harus Ditaruh Di Luar Pengap Itu Orang Aja Di Dalam Karena Ini Terpengaruh Terus Jangan Terlalu Miring Terlalu Miring Gampang Kepreser Terus Seminggu Paling Tidak Dua Kali Dimandikan Terus Dijemur Terus Yang Paling Penting Tiap Kalau Sapi Umur Satu Tahun Kebawa Tiga Bulan Dikasih Obat Cacing Tiap Tiga Bulan Kalau Semen Beli Sapi Dapat Baru Satu Minggu Dikasih Obat Cacing Terus Kalau Ada Latanya Di Obat Alat Terus Minumnya Dikasih Vitamin Mineral Tidak Mahal Semuanya Terjangkau Mineral Saya Dikasih Garam Dikurangi Lebih Baik Pake Vitamin Mineral Seperti Itu Pencegahannya Kalau Ada Kejalan Sini Segera Ngupungi Dokter Ewan Kita Ini Membantu Iktiar Insya Kalau Iktiar Ada Jalan Kesembuhan Tergantung Gusti Awal Tapi Selama Ini Selama Yang Saya Tangan Ini Alhamdulillah Banyak Diberi Kesembuhan Jadi Ini Nanti Pagi Nanti Sore Di Tadi Lagi Besok Dilihat Repotnya Kiri Sapi PMK Itu Walaupun Ini Lenggirnya Masih Mau Makan Kalau Demam Sapi Kadang Tidak Mau Makan Umumnya Peternak Itu Lapor Kalau Sapi Sudah Tidak Mau Makan Itu Sering Akhirnya Kak Seb Sebaiknya Kalau Ada Bener Ada Diare Ada Apa Segera Hubungi Dokter Ewan Jangan Nunggu Tidak Mau Makan Itu Para Peternak Para Pemirsa Matur Ini Saya Pak Penyuluan Karena Para Saudara Kita Tidak Grogi Tidak Takut Tiba-tiba Mau Dijual Diobati Dulu Iktiar Dulu Insya Allah Diberi Sempat Terima kasih Kurang lebih Nyaman Maaf Wassalamualaikum Marahuntai Barakatuh Assalamualaikum